Winko Winko Camilan yang terbuat dari kelapa parut, tepung ketan dan gula pasir ini awalnya berasal dari kecamatan Babat yang berada di Lamongan, Jawa Timur. Pertama kali muncul di kota Semarang pada tahun 1946. Makanan ini diperkenalkan oleh Lolan Fua, putri pembuat Winko asal Babat Los Wexiang. Dia bersama suami dan kedua anaknya mengungsi ke Semarang lantaran ada huru hara di Babat. Di Semarang, dia menjajakan Winko ke rumah-rumah dan menitipkannya di kios stasiun kereta api. Makanan ini disukai oleh orang Semarang hingga akhirnya dikenal sebagai makanan khas Semarang sampai dengan sekarang. Di sini kampung Winko ya di daerah Pekunden ini. Saya ingin memberikan Winko yang lain daripada yang lain. Yang biasanya bentuknya bulat, saya bikin kotak, kemudian kemasannya juga saya ubah lah. Pokoknya kekinian, saya ubah kekinian dengan warna hitam putih yang simple, similar, kemudian yang agak minimalis gitu lah. Saya mengandalkan medsos, baik itu Instagram, Facebook, maupun broadcast. Dan hampir tiap hari saya mengiklan di broadcast itu lumayan. Ada permintaan yang karena orang sekarang tidak mau bertemu langsung, saya mengandalkan untuk medsos seperti itu. Selain bentuknya kotak, kita rasa ya mbak, rasanya tidak terlalu manis, juga lebih healthy ya. Saya juga ingin makanan saya itu dimakan sehat. Kemudian bentuknya juga putih, sehingga memberikan kesan yang agak lekseris gitu. Saya penjualan itu sampai ke seluruh Jawa ya mbak, kemudian salah satu Sumatera di Medan, kemudian di Makassar itu ada teman. Saya juga kemarin itu ada teman di Hongkong, cuma itu enggak karena Covid ini sehingga stop. Untuk harga normal sekarang Rp20.000, baik itu rasa original, coklat maupun yang campur. Tapi kalau untuk reseller biasanya minimal pembelian 20 pak, itu kita kasih Rp7.500.000. Karena saya dibantu oleh pemilik pemerintah, dinas koperasi Jawa Tengah, itu suruh buka di bandara. Saya hanya mensuplai di toko yang di bandara milik UKM Jawa Tengah. Sehingga ya menemanua sendiri secara online, kemudian salah satu aja di bandara Madiani Semarang. Mereka punya cara, jika kemudian jualannya enggak laku, maka cara menjualnya. Dan cara menjualnya ternyata membuat digital packaging. Digital packagingnya apa? Dipoto. Fotonya bagaimana membuat studio sendiri. Studionya kayak apa? Terima kasih telah menonton!